ini nih ini saya nemu nih Oh ada satu Iya kecil juga lumayan manis nih Oh iya ini lokal sini ya iya yang ukurannya kecil dan masih ada beberapa butir saya lihat di atas biasanya kan gede-gede cuman ini kan mungkin bontot lah Oh biasanya gede-gede Pak ya lebih dari ini Oh Pak Bapak yang urus kebun ini Iya ada berapa pohon ini Pak saya lihat bawa semua kayaknya ada bawa ada ada musangking ada musangking juga iya pertama kali ini pertama ya serius serius berarti dari aku terakhir ke sini kemarin belum ada jatuh belum Wah ini yang pertama hormatan pertama kecil pula ukurannya untuk bawor sini kita kategori kecil ini ya kecil berarti ini bulga buah perdana perdana selama ini belum pernah dicicip ya pokoknya ini belum pernah Wah iya jatohan perdana lihat sini lihat sini lihat sini warnanya dan ini serangannya tidak dari bayi yang untuk yang besar-besar sebenarnya tidak dari bayi kalau yang dari bayi itu sudah pada saat usia kurang lebihnya satu bulan segede bola apa namanya tenis itu sudah pada jatuh duluan terima kasih telah menonton 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 Cuma sayang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berhormatan Lihat warnanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton itu kena lalat buah itu ini karena ada yang sudah lama tuh ada yang udah lama G sampai infeksi begitu ada yang belum terlalu lama ada yang baru banget saya pikir tadinya yaitu kayak lalat begitu kayak lalat buah terus ninggalkan larvanya ini ada yang lepas kebetulan Mbah iya iya ini ini saya baru bener apa yang diceritakan Mbah Pur ini kayak kasus baru nih teman-temannya banyak kebunya mengalami begini nanti sharing ya ini Mbah Pur kemarin cerita ke saya akhirnya saya pengen tahu nih ini saya pengen tahu apa namanya nih tuh jadi kadang-kadang kita kadang kita sendiri juga bingung padahal kita juga sudah berusaha untuk mengantisipasi dengan penyemprotan rutin gitu tapi ini kok untuk yang berbuah tahun sekarang ini mengalami hal yang demikian gitu sebelum-sebelumnya mbak sebelum-sebelumnya ada tapi tidak sebanyak ini ini kan hampir semua nih hampir 70% ya kalau ini udah rusak aja udah rusak Pak Oh ini 70% ya jadi ini solusinya ini nantinya bagaimana gitu kalau menurut saya sih ini udah pasti serangga ini Coba kita intip kamar yang lain kalau ini sehat ini dan ini serangannya tidak dari bayi yang untuk yang besar-besar sebenarnya tidak dari bayi kalau yang dari bayi itu sudah pada saat usia kurang lebihnya satu bulan segede bola apa namanya tenis itu ini sudah pada jatuh duluan tapi ini sudah besar seperti ini kita tinggal menunggu panennya saja itu dulu yang mereka di duluin sama ini mereka-mereka yang pada suka melobangin ini gitu ini namanya ini serangan hama apa gitu Hai ini juga kebetulan kalau dengan usia segini masih begini dagingnya ini kalau jatuh nggak bakalan matang ya 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 ketambahan lagi adanya serangga-serangga ini serangga ini saya coba cari uletnya ini enggak enggak nemu tuh ini bukan ulet jadi mohon solusi arahan dari pakar-pakar perdurian ini untuk bisa membantu petani-petani durian yang seperti kita ini masih masih awam untuk bisa menanggulangin Hai penyakit-penyakit yang seperti ini gitu loh ini sepertinya enggak sulit karena ini disebabkan oleh binatang ya berarti bagaimana pengendalian binatang ini tidak menyerang sini kalau ini udah lama infeksi padahal bawa kita ini juga sudah untuk panenan tahun tahun kemarin ini sudah lumayan ya termasuknya mendekatin grid ah tuh jadi sudah layak untuk di komersilkan tapi kok yang untuk ya inilah gunanya nanti kita silaturahmi bahwa kita gendur-gendur rasa kita membahas permasalahannya di kebun panjedengan sini terus seperti itu kita terima kasih banyak di sami-sami bah di kunjungin dari Hai ini kalau saya melihat Hai serangannya memang dia ini ini dia baru sekali menyerang sekali baru sekali menyerang jadi ada serangan-serangan yang baru nah ini jenis penyakit apa binatang apa serangga apa ini enggak pernah kelihatan jenis binatangnya enggak bisa kesini ini fenomena baru yang saya temukan di Kecamatan Wanarja saya belum pernah menemukan fenomena ini biasanya itu kan ada sejenis serangga yang menitipkan telurnya di buah yang masih kecil terus dia menetas menjadi larva larva itu menjadi ulet yang masuk ke dalam daging durian kalau ini saya enggak ketemu uletnya dia jadi ini fix adalah serangga yang menyerang buah ini kondisinya sudah ada daging ya bukan buah yang kecil bukan buah yang kecil karena saya melihat serangannya tuh bener-bener masih fresh Hai matur suun informasinya Mbah nanti makasih banyak tidak lanjutin untuk bicara terima kasih banyak untuk ketemu solusi atas kunjungannya mudah-mudahan kebun kita ini yang sebagaimana kita punya cita-cita untuk kedepannya lebih bagus lebih baik mohon bantuan untuk solusi mengatasin hama tersebut baik nih supaya kita petani di wilayah Wanarja ini bisa mengantisipasi sebelum terjadi seperti ini gitu sepakat inilah gunanya silaturahmi sehingga kita akan tahu permasalahannya dimana dan apa yang menjadi jalan solusinya sampai ketemu perjalanan kami hari ini di kebunnya Mbah Pur di kawasan Wanarja Kabupaten Cilacap Mbah ya Cilacap daerah yang sebenarnya sangat ideal untuk berkebundurian MDPL nya 200-300an tanahnya agak miring-miring asik tanahnya subur sinar mataharinya full betul-betul dan buahnya pun juga besar-besar buahnya besar-besar hari ini saya mau ngajak kalian ngintip yang di kebun yang lainnya pun juga besar-besar gitu ngintip buah-buah yang masih bergelantungan dan syukur kalau ada yang lepas tangkai kita langsung review ini usia ini baru lima tahunan lima tahunan ibu ada dua kali berbuah ini dua kali berpanen berpanen Wow tuh jadi sebetulnya sebagai petani ini kita juga amat bersyukur Bila mana bisa panen yang maksimal kita bisa membantu segala kemungkinan untuk kedepan kita dan kalau dia kondisi normal tidak ada gangguan ini sebenarnya jenis yang produktif produk lumayan menghasilkan dan ini pun kita tidak pakai pupuk yang terlalu banyak dengan kimia jadi ini kita pupuknya dulu pakai pupuk organik gitu awalnya organik terus kita bantu dengan mutiara 16-16 pada saat pertumbuhan pertumbuhan tapi dikala kita sudah mulai berbuah seperti ini kita tetap mengutamakan pakai pupuknya pupuk organik nanti pembekalan dia yang tadi nyambat di usia pertumbuhan kan pakai 16-16-16 ya nanti diganti pakai produk yang untuk pembuahan ya gitu jadi ada kita sendiri juga produk untuk pembuahan itu kan banyak sekali merek angin nanti kita akan kita takutkan kalau memang tidak legal standing itu yang ada untuk jelas supaya durian ini tidak nanti mati muda itu jangan sampai salah kapra menggunakan hormon pemaksa nanti ada dalam seminar nanti dibahas itu jadi kebutuhan bekal ya jadi orang mau hamil itu kan disiapkan bekal juga pohon durian ini sedang berbuah kan ibaratnya wanita hamil betul 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 itu pembekalan nutrisi Nenopo yang tidak salah kapra gitu justru kita sendiri itu kan kita dari kampung kita petani yang tidak pernah apa ya sharing-sharing dengan petani durian yang berhektare-hektare kita juga ingin sukses juga lah dengan skala-skala yang kecil ini itu iya itulah harapan setiap petani sih menurut saya seperti itu dan saya mau ngajak kalian ngintip satu-satu pohon yang lagi ada buahnya ya Pak Tersungun babur oke pokok 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 beliau udah istriar bikin jalan sendiri untuk di area kebun berapa pohon di sini Mbak ini sekitar 60-70 pohon tapi yang atas itu lumayan bagus-bagus ini mentok sampai sini berarti iya mentok sampai sini nanti pengembangannya ke sana atau ke samping iya ke atas kanan-kiri kanan-kiri ya ini bagus juga ideal ini kira-kira gimana nih kebun kita ini bagus tumbuhannya kalau menurut saya ini lebih bagus dari yang tadi ini kurang lebihnya ini dua tahun ini lebih bagus dari yang tadi iya iya dari kondisinya sirkulasi udaranya apalagi kalau nyenang sebelah kirinya nanti dibabat lagi iya kepiur ini anugerah di Wanarja ini teman-teman di Wanarja kalau berkepuji bagus banget untuk durian kira-kira bisa menjadi andalan untuk wilayah Wanarja enggak saget untuk durian saget yang berkelas seperti blackthorn saya sih pengen nambah disini koleksinya Mbak Pur memang blackthorn karena jenisnya udah punya power banyak udah punya musangking blackthornnya saya belum ngeliat memang kita belum ada ada cuma satu dua nah ini blackthorn nanti harus diseriusi karena blackthorn itu lebih adaptif pengalamannya begitu untuk berapa mdpl untuk blackthorn kira-kira kalau disini kan kurang lebihnya sekitar 200-300 wah ini lagi seksi-seksinya nih Mbak ini seksi banget untuk blackthorn nanti Mbak Pur akan nambah koleksi blackthorn disini Mbak Pogoba ya oke Mbak Pogoba Terima kasih.